Selanjutnya, bab 9 Peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan Pada tahun 1965, seorang laki-laki Hungaria bernama Laszlo Polgar menulis serangkaian surat yang aneh kepada seorang perempuan bernama Klara Laszlo adalah sosok yang memiliki keyakinan kuat tentang kerja keras Pada dasarnya, ia hanya yakin pada hal ini Ia menolak sama sekali gagasan tentang bakat bawaan Ia berpendapat dengan latihan yang serius dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik Seorang anak dapat menjadi jenius dalam bidang apapun Mantranya adalah Seorang jenius tidak dilahirkan Tapi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan Laszlo begitu yakin dengan gagasan ini Sehingga ingin mengujinya dengan anak-anaknya sendiri Jadi ia menyurati Klara karena ia memerlukan seorang istri yang bersedia ikut dalam eksperimennya Klara adalah seorang guru dan walaupun mungkin tidak sengotot Laszlo Ia juga percaya bahwa dengan petunjuk yang tepat siapapun dapat meningkatkan keahlian mereka Laszlo memutuskan catur sebagai bidang yang tepat untuk eksperimen itu Jadi ia membuat rencana untuk membesarkan anak-anaknya menjadi juara catur Anak-anaknya belajar di rumah Sesuatu yang langka di Hungaria kala itu Rumahnya diisi dengan buku-buku Rumahnya diisi dengan buku-buku catur Dan gambar-gambar pemain catur terkenal Anak-anak akan sering bertanding secara terus menerus Dan mengikuti turnamen-turnamen terbaik yang dapat mereka temukan Keluarga itu akan membuat sistem arsip Yang cermat tentang sejarah turnamen setiap lawan Yang dihadapi anak-anak itu Hidup mereka akan diabadikan untuk catur Hidup mereka akan diabadikan untuk catur Laszlo berhasil meminang Clara Dan dalam beberapa tahun Keluarga Polgar menjadi orang tua untuk tiga anak perempuan Susan, Sofia, dan Judith Susan yang paling besar Mulai bermain catur ketika berusia empat tahun Hanya enam bulan ia berhasil mengalahkan pemain dewasa Sofia anak tengah Lebih hebat lagi Pada usia empat belas Pada usia empat belas tahun ia menjadi juara dunia Dan beberapa tahun kemudian menjadi Grandmaster Judit Judit si bungsu Terbaik diantara ketiganya Pada usia lima tahun ia mampu mengalahkan ayahnya Pada usia dua belas tahun ia pemain paling muda dalam daftar seratus pencantur terbaik dunia Pada usia lima belas tahun Pada usia lima belas tahun empat bulan ia menjadi Grandmaster termuda sepanjang masa Lebih muda daripada Bobby Fischer Pemegang rekor sebelumnya Selama 27 tahun ia pecatur perempuan peringkat satu bulian Masa anak-anak tiga bersaudari Polgar memang tidak umum Namun jika anda menanyakannya kepada mereka Mereka mengaku cara hidup mereka menarik Bahkan sangat mereka menikmati Dalam wawancara tiga bersaudari itu menggambarkan Masa anak-anak mereka sebagai masa yang menyenangkan Bukan memberatkan Mereka senang bermain catur Mereka tidak pernah merasa cukup dalam kegiatan ini Laszlo pernah bercerita tentang Sofia Yang ia dapati sedang bermain catur di kamar mandi pada tengah malam Ia menisihati Sofia untuk tidur dengan berkata Sofia tinggalkan catur itu Namun Sofia menyuhut Ayah Catur ini tidak ingin aku kesepian Tiga bersaudari Polgar tumbuh dalam budaya yang mengutamakan catur di atas segala hal lain Mendapat pujian karena kegiatan itu Mendapatkan Mendapatkan janjaran karena prestasi di bidang itu Dalam dunia mereka Obsesi terhadap catur dianggap normal Dan Sebagaimana akan kita lihat Apapun kebiasaan yang dianggap normal dalam kultur anda Berpeluang menjadi perilaku yang paling menarik bagi anda Sebab Pujuk rayu norma-norma sosial Manusia sama seperti hewan yang senang bergerombol Kita ingin merasa bersesuaian Terkait dengan yang lain Dan mendapatkan rasa hormat Serta persetujuan dari sesama kita Kecenderungan-kecenderungan seperti ini Sangat penting bagi kemampuan bertahan hidup kita Dalam sebagian besar sejarah evolusi Nenek mayang kita hidup dalam kelompok Terpisah dari kelompok Atau lebih buruk lagi Diusir dari kelompok Sama artinya dengan hukuman mati Serigala yang sendirian akan mati Tapi Kelompoknya tetap hidup Sementara itu Mereka yang berkolaborasi Dan memiliki ikatan dengan yang lain Merasa makin aman Dapat mempunyai pasangan Dan bisa menikmati sumber daya bersama Sebagaimana ditulis oleh Charles Darwin Dalam sejarah panjang umat manusia Mereka yang belajar berkolaborasi Dan mampu berimprovisasi Secara paling efektif lah Yang berhasil bertahan hidup Akibatnya Salah satu hasrat manusiawi Yang paling dalam adalah Merasa dimiliki Prevensi kuno ini Memberikan pengaruh yang sangat kuat Pada perilaku modern kita Kita tidak memilih kebiasaan Di babak awal hidup kita Kita meniru Kita seperti mengikuti naskah Yang diberikan kepada Kita oleh teman dan keluarga Oleh agama atau sekolah Oleh masyarakat di sekitar kita Dan oleh masyarakat di lingkungan yang lebih besar Setiap kultur dan kelompok ini Memiliki seperangkat harapan Dan standar masing-masing Kapan dan dimana harus menikah Berapa banyak anak yang dilahirkan Hari raya yang harus dirayakan Berapa besar biaya untuk pesta ulang tahun Dalam banyak hal Norma-norma sosial ini adalah Aturan-aturan tak terlihat Yang mengarah perilaku Anda setiap hari Anda selalu mengingatnya Bahkan meskipun bukan yang paling atas Dalam pikiran Anda Seringkali Anda mengikuti Kebiasaan-kebiasaan dalam kultur itu Tanpa berpikir Tanpa bertanya Dan terkadang Tanpa mengingat Seperti ditulis oleh Filosof Perancis Michael de Montaigne Adat dan gaya hidup dalam masyarakat Menyapu habis kita semua Seringkali hidup seiring dan sejalan dengan kelompok Tidak terasa sebagai beban Semua orang ingin merasa dimiliki Bila dibesarkan dalam keluarga yang memberi Bila dibesarkan dalam keluarga yang memberi Anda ganjaran karena keterampilan catur Anda Bermain catur akan terkesan seperti kegiatan yang sangat menarik Bila bekerja dalam lingkungan Tempat semua orang mengenakan busana mahal Anda akan cenderung membeli busana yang secara Yang setara dengan orang lain Bila semua teman mempunyai gurauan untuk kelompok mereka Atau menggunakan frasa baru Anda ingin memakainya juga Supaya mereka tahu bahwa Anda Pergian dari mereka Perilaku menjadi menarik ketika membantu kita menjadi sesuai Kita meneru kebiasaan dari ketiga kelompok berikut Pertama, yang agrab dengan kita Yang kedua, yang banyak Dan ketiga, yang berkuasa Setiap kelompok menawarkan peluang untuk mendapatkan manfaat dari kaedah kedua Berubahan berilaku dan menjadikan kebiasaan kita lebih menarik Pertama, meniru orang yang agrab Keagraban memiliki pengaruh yang kuat pada berilaku kita Ini berlaku untuk lingkungan fisik Seperti yang kita bahas dalam bab 6 Tapi juga untuk lingkungan sosial Kita meniru kebiasaan orang-orang di sekitar kita Kita meniru cara orang tua kita Menghadapi perbedaan pendapat Cara teman-teman kita berselingkuh Cara rekan-rekan kerja kita meraih kesuksesan Ketika teman-teman Anda menghisap ganja Anda cenderung mencobanya pula Ketika istri Anda mempunyai kebiasaan memeriksa ulang Apakah pintu sudah terkunci sebelum tidur Anda juga menirunya Saya mendampati bahwa Saya sering meniru perilaku orang-orang di sekitar saya Tanpa menyadarinya Ketika sedang mengobrol Saya akan otomatis meniru sikap tubuh lawan bicara Di universitas Atau 12.000 orang selama 32 tahun Dan menemukan bahwa Peluang seseorang mengalami kelebihan berat badan bertambah 57% Bila ia mempunyai teman yang berat badannya berlebih Ini juga berlaku untuk kebalikannya Kajian lain menemukan bahwa Jika seseorang yang berpacaran menjadi kurus Peluang pasangannya ikut menjadi kurus kira-kira 30% Teman dan keluarga memberikan semacam tekanan dan terlihat Yang menarik Teman dan keluarga memberikan semacam tekanan tak terlihat Yang menarik Yang menarik kita ke arah mereka Tentu saja Tekanan dari orang sekitar Buruk Tentu saja Tekanan dari orang sekitar buruk Hanya jika Anda dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang buruk Ketika astronot Mike Massimino Masih mahasiswa pas kasarjanya di MIT Ia mengambil mata kuliah robotika Dari 10 orang yang mengambil mata kuliah itu 4 orang menjadi astronot Jika cita-cita Anda adalah terbang ke ruang angkasa Kuliah itu menyediakan kultur terbaik Yang bisa Anda harapkan Begitu pula Kajian menemukan bahwa Makin tinggi IQ sahabat Anda pada usia 11 atau 12 tahun Makin tinggi IQ Anda pada usia 15 tahun Bahkan Setelah dibandingkan dengan tingkat kecerdasan alami Kita menyerap kualitas-kualitas dan kebiasaan-kebiasaan orang di sekitar kita Satu hal yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk membangun kebiasaan yang lebih baik adalah Bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku yang normal Kebiasaan-kebiasaan baru terkesan dapat diraih ketika Anda melihat orang lain melakukannya setiap hari Jika dikelilingi oleh orang-orang yang bugar Anda lebih mungkin memandang olahraga sebagai kebiasaan yang lazim Bila berada di antara penggemar jazz Anda lebih mungkin percaya bahwa Berlatih jazz setiap hari itu wajar Kultur Anda menentukan harapan Anda tentang apa yang normal Beradalah di antara orang-orang dengan kebiasaan yang ingin Anda miliki Anda akan tumbuh bersama Agar kebiasaan Anda lebih menarik lagi Anda dapat membawa strategi ini selangkah lebih jauh Bergabunglah dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap sebagai perilaku normal Dan Anda sudah memiliki kesamaan dengan kelompok Steve Camp Pengusaha di New York City Mengelola perusahaan bernama Nelt Fitness Yang membantu para putu, buku, dan orang yang dianggap eksentrik Tetap kuat dan sehat Klien-kliennya mencakup penggemar video game Pecandu film dan orang biasa yang ingin memiliki tubuh ideal Banyak orang merasa tidak pantas ketika pertama kali datang ke sana kebugaran Atau berusaha mengubah pola makan Tapi bila Anda sudah sama dengan anggota kelompok Dalam hal tertentu Misalnya sama-sama keranjingan Star Wars Perubahan menjadi lebih menarik karena rasanya orang lain juga seperti Anda Tidak ada yang lebih mendukung motivasi dibandingkan menjadi anggota kelompok Kondisi itu mengubah proyek pribadi menjadi proyek bersama Sebelumnya Anda berusaha sendiri Identitas Anda tunggal Anda seorang pembaca Anda seorang pemusik Anda seorang atlet Ketika bergabung dengan klub buku atau band Atau perkumpulan penggemar pesepeda Identitas Anda menjadi terkait dengan orang-orang di sekitar Anda Pertumbuhan dan perubahan tak lagi menjadi perjuangan individu Kami pembaca Kami memusik Kami penggemar sepeda Identitas bersama mulai memperkuat identitas pribadi Anda Ini sebabnya Setelah meraih suatu sasaran Penting sekali untuk mempertahankan kebiasaan Anda Dalam hal ini Pertemanan dan komunitas Menanamkan identitas baru Serta memudahkan perilaku bertahan dalam jangka panjang Kedua Meniru orang banyak Pada tahun 1950-an Psikolog Solomon Ash Mengadakan serangkaian eksperimen yang sekarang diajarkan pada banyak mahasiswa Setelah satu tiap tahun Untuk memulai tiap eksperimen Subjek memasuki ruangan bersama sekelompok orang yang tidak dikenalnya Tanpa sepengetahuan mereka Partisipan lain adalah aktor-aktor yang sengaja dihadirkan oleh peneliti Dan diminta memberikan jawaban yang telah disiapkan untuk pertanyaan tertentu Kelompok itu diminta melihat kartu dengan garis di bagian atas Lalu Kartu kedua yang berisi Beberapa garis Tiap orang diminta memilih garis pada kartu kedua Yang memiliki panjang sama dengan garis pada kartu pertama Ini tugas yang sangat sederhana Eksperimen selalu dimulai dengan cara yang sama Pertama Ada beberapa uji coba mudah ketika setiap orang sepakat tentang garis yang benar Setelah beberapa putaran Partisipan diminta menjalani uji yang sama Jelasnya seperti yang terdahulu Hanya saja Para aktor di ruangan itu dengan sengaja memilih jawaban yang salah Sebagai contoh Mereka menjawab A Untuk pembanding dalam gambar 10 Semua orang sepakat bahwa garis-garis itu sama Bahkan meskipun keduanya jelas berbeda Subjek yang tidak menyadari konspirasi itu Langsung menjadi bingung Mata mereka terbelak Mereka tertawa gugup Mereka mengamati kembali reaksi partisipan-partisipan lain Kekasaran mereka bertambah setiap kali orang yang setuju dengan jawaban keliruan itu bertambah Tak lama kemudian Subjek mulai meragukan penglihatannya sendiri Akhirnya mereka memberikan jawaban yang dalam hati mereka ketahui tidak benar As menjalankan eksperimen ini berulang-ulang dengan banyak cara berbeda Yang ia temukan adalah Bahwa ketika jumlah aktor ditambah Bertambah pula konformitas subjek Kalau subjek hanya bersama seorang aktor Pengaruh terhadap pilihannya tidak ada Subjek hanya berpendapat bahwa Ia seruangan dengan seorang bodoh Ketika ada dua aktor Subjek masih belum begitu berpengaruh Akan tetapi Ketika jumlah aktor ditambah menjadi Tiga, empat, bahkan delapan Subjek menjadi makin terdorong Untuk meragukan pengamatannya sendiri Pada akhir eksperimen Hampir 75 peleng subjek tunduk pada pandangan kelompok Bahkan meskipun jawaban itu jelas tidak benar Setiap kali tidak yakin bagaimana harus bertindak Kita mencermati reaksi kelompok Untuk membantu perilaku kita Kita terus memantau lingkungan kita Sambil bertanya-tanya Apa yang dilakukan oleh semua orang lain Kita memeriksa ulasan di Amazon Atau di Yelp Atau TripAdvistore Karena ingin meniru kebiasaan belanja Makan dan wisata Yang paling baik Biasanya ini strategi yang cerdas Ada banyak bukti untuk itu Namun bisa juga ada sisi buruknya Berilaku normal kelompok seringkali mengalahkan perilaku yang diinginkan oleh perorangan Sebagai contoh Studi menemukan bahwa Ketika seekor simpanse Sebagai anggota kelompok Mempelajari cara yang efektif untuk membuka biji kenari Lalu pindah ke kelompok lain yang menggunakan strategi yang kurang efektif Ia menghindari penggunaan metode yang lebih efektif semata untuk bergabung dengan kelompok baru Manusia tentunya serupa Ada tekanan internal yang sangat kuat untuk tunduk pada norma-norma kelompok Ganjaran yang diperoleh seringkali lebih besar daripada ganjaran karena Memenangkan perdebatan Karena terlihat cerdas Atau karena menemukan kebenaran Hampir selalu Kita lebih baik salah bersama kelompok Daripada benar tapi sendirian Pikiran manusia tahu bagaimana harus menyelesaikan diri dengan orang lain Kita dibuat ingin sejalan dengan kebanyakan orang lain Ini modus kita yang alami Anda dapat melawannya Anda dapat memilih mengabaikan kelompok Atau berhenti peduli terhadap yang dipikirkan orang lain Tapi ini tidak mudah Berjalan melawan arus dalam kultur tempat Anda tinggal menuntut kerja lebih keras Ketika mengubah kebiasaan berarti menantang kelompok Perubahan itu tidak menarik Kita mengubah kebiasaan berarti menjadi lebih sesuai dengan kelompok Perubahan itu sangat menarik Ketiga Meniru orang yang berkuasa Manusia dimanapun berusaha meraih kekuasaan Kehormatan dan status Kita menginginkan pin dan medali di baju pacara Kita ingin menyandang gelar di depan malam Kita ingin diakui, dianggap istimewa dan dipuji Kecenderungan ini bisa terkesan tidak produktif Tapi secara keseluruhan merupakan langkah yang cerdas Dalam sejarah Orang dengan kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi Memiliki akses lebih besar ke sumber daya Tak terlalu takut tentang bertahan hidup Dan terbukti lebih menarik bagi lawan jenis Kita tertarik meniru pilih laku-pilih laku yang membuat kita dihormati Disepakati Dipuji Dan memiliki status Kita ingin menjadi sosok yang berotot di sasana kebukaran Atau pemusing yang mampu memainkan teknik paling sulit Atau orang tua dengan anak-anak yang paling sukses Karena hal ini memisahkan kita dari orang kebanyakan Jadi Begitu berhasil menyelesaikan diri Begitu berhasil menyesuaikan diri Kita mulai mencari cara untuk menonjol dibandingkan orang lain Ini satu alasan kita begitu peduli terhadap kebiasaan-kebiasaan orang yang sangat efektif Kita berusaha meniru pilih laku orang sukses karena kita sendiri ingin sukses Banyak kebiasaan sehari-hari kita Yang merupakan tiruan dari orang-orang yang kita kagumi Anda meniru strategi pemasaran perusahaan-perusahaan paling sukses dalam industri Anda Anda membuat resep dari tukang kue yang Anda sukai Anda meniru gaya bercerita penulis yang Anda sukai Anda meniru gaya komunikasi atasan Anda Kita meniru orang yang kita kagumi Orang berstatus tinggi senang disetujui Dihormati dan dipuji oleh orang lain Dan itu berarti Jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui Dihormati dan dipuji Kita merasa perilaku itu menarik Kita juga termotivasi untuk menghindari perilaku yang akan menurunkan status kita Kita memakas pagar hidup Dan rumput karena tidak ingin disebut corok oleh tetangga Ketika ibu kita datang berkunjung Kita membersihkan rumah Karena tidak ingin ditegur Kita terus-menerus bertanya dalam hati Apa kata orang lain tentang aku? Lalu mengubah perilaku kita berdasarkan jawabannya Tiga bersaudari polgar Juara-juara catur yang diceritakan di awal bab ini Adalah bukti kuat Dan lamanya dampak pengaruh sosial Yang dapat terjadi pada perilaku kita Ketiga bersaudari itu berarti catur berjam-jam sehari Dan terus melakukannya selama puluhan tahun Akan tetapi Kebiasaan dan perilaku ini Dipertahankan karena memiliki sifat menarik Antara lain Karena prestasi mereka dihargai oleh kultur mereka Dari pujian oleh orang tua sendiri Dan prestasi peraih status sampai ke tingkat grandmaster Mereka mempunyai banyak alasan untuk terus bekerja keras Ringkasan bab Pertama Kultur tempat kita tinggal menentukan perilaku-perilaku mana yang menarik bagi kita Kedua Kita cenderung mengambil kebiasaan yang dikuji Dan diterima oleh kultur kita Karena kita memiliki hasrat yang kuat Untuk menyesuaikan diri Dan menjadi bagian dari kelompok Ringkasan ketiga Kita cenderung meniru kebiasaan tiga kelompok Sosial Yang akrab Keluarga dan teman Orang banyak Kelompok Dan orang berkuasa Yang memiliki status dan prestis Ringkasan keempat Salah satu hal yang paling efektif untuk dilakukan Guna membangun kebiasaan yang lebih baik adalah Bergabung dengan kultur tempat Perilaku yang Anda inginkan dianggap normal Dan Anda sudah memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh sesama anggota kelompok Ringkasan kelima Perilaku normal kelompok seringkali lebih kuat daripada perilaku yang diinginkan secara individu Seringkali kita lebih baik keliru bersama kelompok daripada benar tapi dikucilkan Ringkasan terakhir Jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui, dihormati dan dipuji Kita merasa perilaku itu menarik Demikian pembacaan bab 9 Selanjutnya bab 10 Bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda Akan dibacakan di video berikutnya Terima kasih telah menonton!